musik 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 oke saudara ku selamat pagi ini kami trip hari kedua semoga hari ini ada lagi yang bisa dibawa pulang ya saudara ku musik 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 selamat menikmati 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 Untuk menembak ikan yang paling dekat Dan yang paling dekat adalah ikan tenggiri Setelah posisinya pas, langsung saja saya shoot Oke, strike lagi saudaraku Inilah strike berikutnya di spearfishing saya kali ini Inilah ikan yang kita shoot tadi Ikan tenggiri Wuhuuu, ikannya sudah lumayan besar ya saudaraku Di saat parma pulang Ternyata ada beberapa ekor ikan dayang-dayang Yang sedang bermain-main di bawah saya Saya turun dengan perlahan Agar ikannya tidak menjauh Ikannya main agak dalam ya saudaraku Sekitaran 17 meter Sambil memang teman tahu Mana tahu ada ikan yang lebih besar Dan karena tidak ada Saya memutuskan untuk menembak Satu ekor ikan dayang-dayang Dan strike lagi saudaraku Ini adalah ikan terakhir saya Dispearfishing saya kali ini Karena mengingat Waktunya juga sudah semakin siang Jadi ikan-ikannya sudah mulai liar Bergegas untuk kembali ke permukaan Karena persirian oksigen sudah mulai menipis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan waktunya kita untuk istirahat ya saudaraku Kita sudah ispearfishing hari ini Karena mengingat Saya juga sudah lapar Karena penyelaman saya kali ini Memakan waktu sekitar 2 jam lebih Ya walaupun hasilnya tidak terlalu banyak Namun bisalah untuk kita makan bersama dengan keluarnya Dan inilah hasil yang kita dapat tadi Mantap saudaraku Memang Hasilnya lumayan hari ini Nanti besok baru kita lanjutkan lagi Perburuan berikutnya Mantap Sedikit penjelasan Kenapa orang Dao Suka sekali makan mata ikan yang masih fresh Dan tradisi ini sudah mereka lakukan turun-temurun Karena masyarakat Pulau Dao Percaya bahwa Di saat mereka makan mata ikan yang masih fresh Bisa menambah terang mata mereka Walaupun mereka sudah lanjut usia Dan bisa menambah imun tubuh Agar tidak mudah diserang penyakit Karena kehidupan mereka juga sebagian di laut Masyarakat Pulau Dao percaya bahwa Dengan mengonsumsi mata ikan yang masih fresh Mereka tidak akan mabuk di atas laut Walau dihantam badai besar sekalipun Baik Kalau mirah dapat ini Kipas api Kipas api Kipas api Terbaik Langsung eksekusi Pak Ikan saja Pak Hanya itu Mata hilang Setiap hari makan yang enak-enak bos Anak nelayan ini bos Anak nelayan itu harus makan yang Segar-segar harus makan yang alami-alami Biar anuki si otong kuat Ini kalau disini biasa disebut ikan dayang-dayang Ikan dayang-dayang Ikan kerajaan Ikan dayang-dayang itu kan dia masih termasuk dalam keluarga kerajaan Jadi dia punya rasa Oke abangku Saatnya kita makan Dan saatnya untuk saya dan keluarga Menikmati hasil buruan yang kita dapat tadi Walau ukuran ikannya tidak terlalu besar ya saudaraku Tapi itulah inti dari sebuah kebersamaan Syukuri apa yang kita dapat Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan Sehat selalu untuk kita semua Dan selalu dirancarkan rezekinya Semoga kita semua dipertemukan lagi di video-video berikutnya Yang lebih seru dan yang lebih menantang lagi Oke saudaraku Salam satu nafas Cukup untuk makan Udang teh ya nih Langsungnya tuh kuripur sih kelas Hmm Mantap mantap Dan selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati